Rizik tidak kelihatan batang hidungnya, kemanakah dia? Nah, ini menjadi titik kotor di mana mereka pengikut Rizik menyebutnya pemimpin umat, dan di mana letak kepemimpinannya. Tidak ada jiwa kepemimpinan sama sekali yang saya lihat pada Rizik. Apa enaknya menjadi buronan? Saya yakin dalam persembunyian pun dia pasti kebingungan. Gundah Gulana. Walaupun hidupnya bergelimang harta namun hidupnya mengangkat beban dosa sebegitu besar, maka hasilnya ya seperti ini. Kalau saya mengatakan dia kembali ke masa kanak-kanak, judulnya sedang main petak umpet. Hahaha, dulu dia mengusuhi Gusdur, dan apakah ini balasan dari Allah SWT kepada Rizik, Gualahualam? Semua itu sudah diatur oleh Yang Maha Berkendak. Tidak mustahil kalau Allah sudah mentakdirkan seperti itu. Mari mengingat kembali. Ketika dulu UU anti-pornografi dan porno aksi digulirkan, Gusdur adalah tokohi menyatakan ketidaksetujuannya atas produk undang-undang itu. Akibatnya Gusdur jadi sasaran cemoh Rizik dan FPI. Karena dalam hemat Gusdur bagi pelakunya lebih baik diberi sanksi sosial sedang sanksi hukum lebih tepat untuk penyebarnya. Andai saja dulu Rizik. Ki paham akan pandangan Gusdur yang jauh ke depan ini mungkin tak perlulah Rizik jadi tersangaka dan menyandang status buron. Ini saya ungkapkan sebagai renungan untuk Rizik agar bersedia menerima proses hukum ini secara proporsional. Yakinlah jika mereka membuat fitnah dan rekayasa pasti Allah akan membalasnya dengan kehinaan jauh lebih hina dibanding yang dialami Rizik sekarang ini. Sabarlah anggap ini ujian melatih kesabaran. Sekali lagi yakinlah firman Allah yang berbunyi, Inalohama, Assobirin, sesungguhnya Allah beserta mereka yang sabar. Menukil Dauh Gusdur, jangan ada kekerasan. Karena tidak ada jabatan di dunia ini yang harus dipertahankan mati-matian. Gampang bukan? Gitu aja kok repot. Saya harap kisah Rizik berlanjut. Ibarat cerita novel belum sampai klimaks ceritanya. Jadi saran saya buat pemerintah ikut andil dan lebih tegas menyikapi hal ini. Agar tidak terulang lagi hal-hal seperti ini. Buang-buang waktu saja. Terima kasih telah menonton!